Halo Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal pencahayaan lagi nih, tapi dasar-dasarnya dulu yang harus kita ketahui buat saya dan Mas Bro bisa belajar bareng-bareng. Ya, kita akan membahas tentang perbedaan antara Lux, Candela, dan Lumens. Ya, kita pasti sudah pernah dengar. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mas Bro. Yang pertama Lux-Lux umumnya sebagai standar lampu rumah. Menghitung penyebaran penerangan dari sebuah cahaya lampu. Tetapi dihitung dengan tingkat rata-rata sinar paling kuat dan tidak memasukkan cahaya rendah yang bias. Lux lebih mudah digunakan sebagai hasil akhir yang diberikan cahaya lampu. Namun bisa juga untuk menghitung kekuatan dari senter led tentunya. Untuk mengukur kekuatan Lux maka diperlukan alat bantu yang dinamakan Lux Meter. Yang kedua, Candela. Candela menyatakan intensitas cahaya dari sumber cahaya. Istilah ini berasal dari kata latin Candela dan terkait dengan intensitas lilin. Misalnya, satu Candela kira-kira sama dengan kecerahan lilin. Dalam istilah awam, Candela mengukur intensitas cahaya dalam arah atau sudut tertentu. Tidak jelas? Pikirkan sinar laser. Itu mengarahkan cahaya ke arah tertentu. Itulah mengapa tingkat Candela adalah yang tertinggi di laser atau lampu sorot. Untuk mengkur Candela sebuah lampu sorot maka diperlukan alat Lux Meter dan sedikit rumus matematika tentunya. Sederhanya, hasil Lux X jarak alat X jarak alat sama dengan hasil Candela. Anda bisa lihat di Youtubenya Reader Lampung. Saya sertakan link di deskripsi. Yang ketiga lumens-lumens menyatakan kapasitas total sumber cahaya. Artinya, kecerahan keseluruhan yang dihasilkan cahaya adalah lumens. Tidak seperti Candela, CD, lumens tidak menghitung iluminasi dari arah tertentu. Melainkan menunjukkan lumens mentah. Lumen mentah ini mengukur kecerahan sumber cahaya dari semua sisi. Akibatnya, terlepas dari sudut keluaran cahaya, nilai lumen tetap konstan. Selanjutnya, nilai lumens bervariasi dengan jenis cahaya, warna, dan sumber daya. Untuk pengukuran lumens diperlukan alat teknologi tinggi yang bernama spektroradiometer, kiri, dan bola pengintregasi, kanan. Sumber Olight Factory